Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setia Wasisto mengatakan bahwa polisi telah melakukan sterilisasi terhadap mobil yang dipakai oleh teroris penyerang Mapol Dariau. Kadif Humas menambahkan bahwa dari hasil sterilisasi terhadap mobil berwarna putih itu tidak ditemukan benda mencurigakan. Akibat penyerangan di Mapol Dariau, dua anggota polisi yang sedang berjaga di pos terluka sedangkan satu anggota polisi meninggal dunia karena ditabrak mobil oleh para pelaku terduga teroris. 4 orang meninggal dunia telah dicek identitasnya sebagai berikut. Satu, adas nama Wur Salim alias Icar alias Pak Nga, 42 tahun. Tidak bekerja, alamat Jalan Raya Dumai Seipakning, Jalan Santri Asakinah, Kelurahan Medam, Samatan Medam, Kampai, Dumai. Yang kedua, alamat Jalan Raya Dumai Seipakning, Jalan Santri Asakinah, Kelurahan Mundam, Kampai, Kampai, Dumai. Yang kedua, alamat Jalan Raya Suwadi, 28 tahun. Alamat Jalan Raya Rukur Gaung, RT 03, Kurang Rukur Gaung, Kecamatan C9, Kota Dumai. Alamat Jalan Raya Rukur Gaung, RT 03, Kurang Rukur Gaung, Kecamatan Bumai Timur, Kota Dumai. Yang keempat, kita sama Daud, tapi mohon maaf ini belum teridentifikasi. Sampai dengan saya berima tadi ya, berima tadi jam 14.15. Keterangan bahwa kelompok ini adalah kelompok Negara Islam Indonesia atau NII, yang api reaksi dengan kisis Dumai. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.